Keti Jurado hari ini dirayakan ulang tahunnya yang ke-94 oleh Google Doodle. Aktris asal Meksiko ini diingat publik Amerika karena penampilannya di lebih dari 70 film Amerika dan Meksiko pada tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an. Perempuan Kelahiran Guadalajara, Meksiko, pada tanggal 6 Januari 1924 ini memulai awal karirnya di Meksiko tahun 1943. Keti sudah mendapat peran, Femir Fatale, dengan karakter rumit di debut film Lafida Inutile de Vito Perez selama kurun waktu keemasan film-film Meksiko saat itu. Keti Jurado memperoleh 22 poan dalam 22 hari untuk memainkan peran Ani Lifklud dalam film, Stay Away, Joe, 1968. Beberapa hari sebelum syuting, tulang kakinya sempat patah dan melepaskan pemerannya sebelum waktunya. Keti menjelaskan bahwa dia lemas selama bermain film tersebut. Menginjak usia remaja, Keti sempat tidak diizinkan oleh keluarganya untuk terjun di dunia akting. Namun tekadnya bulat meski harus menandatangani kontrak pertamanya secara rahasia, tanpa ada keluarganya yang tahu. Keti melakukan casting pertamanya di Hollywood di film Bullfighter and the Lady, 1951. Dengan bahasa Inggris yang masih pas-pasan, ia mengucapkan dialognya dengan cara menghafal bunyi kata tanpa tahu artinya. Meski dengan pendekatan yang ganjil saat menghafal naskah, produser Hollywood tetap main casting dia di film klasik barat, High Noon, 1952. Di film itu, Keti berperan mumpuni sebagai Helen Ramirez sehingga meraih Golden Globe untuk pemeran pendukung terbaik. Ia juga mendapatkan nominasi Academy Award untuk peran pendukungnya di tahun 1954 sebagai istri Indian Spencer Traci dalam filmnya Broken Lancie. Mantan suaminya, Ernest Borgnine, menyebut Keti sebagai, bulito, yang berarti, banteng kecil, karena sifatnya yang keras dan liar. Selain dikenal sebagai aktris, Keti juga pernah menjadi jurnalis dan reporter radio, kolumnis film dan kritikus adu banteng. Selain berkiprah di Hollywood, Keti Jurado juga dikenal di luar panggung dengan karisma dan penampilan yang membukau orang-orang di sekelilingnya. Bahkan aktor Marlon Brando dan novelist Louis Lamour pernah jatuh hati padanya. Penyanyi legendaris Frank Sinatra juga pernah ditolak cintanya oleh perempuan ini. Keti sempat ditaksir aktor kawakan Marlon Brando setelah bertemu dalam syuting film High Noon. Mereka bertemu saat Brando sedang syuting di Meksiko FIFA Zapata. Padahal saat itu Brando juga sedang mendekati Mokita Castaneda dan Rita Moreno. Brando mengatakan kepada Joseph L. Manfengis bahwa dia tertarik pada mata Keti Jurado yang penuh teka-teki, hitam sekali, menunjuk Anda seperti anak panah berapi-api. Mereka sempat menjalin hubungan beberapa tahun hingga bekerja sama dalam film One Eyed Jax, 1960, sebuah film yang disutradarai oleh Brando. Selain itu, Keti tercatat sebagai aktris dari Amerika Latin pertama yang dinominasikan untuk Akademi Awas sebagai aktris pendukung utama terbaik atas perannya dalam Broken Lanche, 1954. Peran yang telah dimainkan Keti dalam film-filmnya telah mengubah stereotip aktris Meksiko yang dikenal sensual, karena karakter-karakter yang dia bawakan di tiap filmen melampaui itu. Tak heran dengan segenap pencapaiannya, Keti layak diabadikan dalam Google-Google hari ini.